Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang ataupun malam Untuk bapak ibu dosen sekalian Pengampung matagula evaluasi panggilan pengolahan Serta teman-teman sekalian Sebelumnya kenalkan nama saya Adina Menterina Putra Disini saya akan Mereview jurnal yang berjudul Effect of cooking condition on the protein quality Of cap makarel skomber japonikus Yang berasal dari Jurnal Fisheries and Aquatic Science Volume 14, nomor 4 Tahun 2011 Nah disini kita akan membahas yang Bagian pertama terlebih dahulu Nah seperti yang kita ketahui Ikan dikenal sebagai sumber protein Yang kayak asam amin esensial Seperti lisin, metionin, histain, Treonin, dan triptophan Serta mengandung vitamin yang larut dalam lemak Nah salah satu ikan yang Poker dikonsumsi di seluruh dunia adalah Ikan cap makarel Karena ikan ini mengandung EPA atau asam ekosapentainoik Dan asam Dekosapentainoik atau DHA Yang bermanfaat bagi kesehatan Seperti menurutkan resiko Nyakit jantung dan kanker prostat Nah biasanya ikan ini sering Dijumpai di perairan Indo-Pasifik Ikan ini biasa dikonsumsi dengan Dimasak terlebih dahulu Dengan berbagai metode masak Dimana berbagai metode masak ini Dapat meningkatkan aroma Cita rasa Dan meningkatkan umur simpan produk Selain itu proses pemasakan ini Juga dapat memudahkan proses pencernaan makanan Akan tetapi Proses pemasakan pada ikan Dapat memberikan efek samping Pada ikan tersebut Yakni terjadinya penurunan kualitas Dan kuantitas protein Nah penyebab penurunan kualitas Dan kuantitas protein Selama proses pemasakan Disebabkan oleh 3 hal Yakni yang pertama Denaturasi protein Yang kedua Oksidasi lipid selama pemasakan Dan yang ketiga adalah Ikatan antara produk Oksidasi lipid dengan asam amino Pada oksidasi lipid Nantinya minyak aikan Akan berupa menjadi keton Aldeita dan asam hidroksi Yang berreaksi dengan Ion besi dan tembaga Sehingga otot merah muda Pada ikan Akan muncul lapisan tipis Abu-abu Kecelatan Dan menjadi mudah dengi Nah hal ini nantinya Dapat mempengaruhi Sifat fungsional Nilai gizi Rasa dan warna makanan Untuk ikatan Ikatan antara produk Oksidasi lipid Dengan asam amino Ini dapat berkontribusi Dalam berkurangnya Daya cerna pada makanan Terutama Sedalam makanan Yang tidak dapat dicerna Apabila tidak ada Ezin proteolitik Nah untuk metode yang Biasa digunakan Untuk menentukan Kualitas protein laut Ada dua Yang pertama adalah Metode in vitro Dimana metode ini Dilakukan tidak di dalam Sel tubuh Makhluk hidup Melainkan dalam Menyukur natri control Kelebihan dari metode ini Adalah Lebih murah Dan tidak memakan Waktu dalam pengujian Akhirnya Tapi Nantinya Hasil penelitian Dihasilkan Kurang akurat Metode selanjutnya Adalah metode in vivo Dimana pengujian Ini dilakukan Dalam sel makhluk hidup Kelebihan dari metode ini Adalah Hasilnya lebih akurat Tetapi Membutuhkan Biaya yang lebih mahal Dan memakan Waktu dalam pengujiannya Nah karena terdapat Kelebihan dan kekurangan Pada kedua metode tadi Peneliti mencoba Untuk mengkorelasikan Keduanya Untuk mendapatkan Metode yang dapat Digunakan Untuk menentukan Pengukuran Rasio Efisiensi Protein Atau PER Metode yang diperoleh Antara lain Metode Rasio Efisiensi Protein Terkomputasi Atau CPER Dan Rasio Efisiensi Protein Terkomputasi Diskriminan Atau DCPR Dimana Kedua metode ini Memiliki Korelasi yang tinggi Dengan metode In vivo Nah metode CPER ini Merupakan Prediksi PER Yang dihitung Dari informasi Asam amino Efisiensial Dan daya Cerna protein In vivo Sementara DCPER Hanya bergantung Pada data Komposisi Asam amino Nah pada dasarnya Praktik Pemasak Dapat Menyebabkan Komodifikasi Komposisi Proximat Asam lemak Asam amino Serta Perubahan Kualitas Nutrisi Karena Belum ada Penelitian Tentang Perubahan Kualitas Asam Amino Pada Ikan Gap Makarel Akibat Berbagai Proses Pemasakan Maka Penelitian Ini Dilakukan Untuk Mengetahui Pengaruh Empat Metode Pemasakan Yang Memanggang Mengukus Menggoreng Dan Menggunakan Microwave Terhadap Kualitas Protein Ikan Dan Untuk Menentukan Mana Yang Menghasilkan Retensi Regisi Yang Paling Tinggi Selanjutnya Masuk Ke Bagian Kedua Bahan Dan Menteri Penelitian Terdiri Dari Persiapan Sample Penentuan Komposisi Proximat Drip Loss And Water Holding Capacity Coking Loss Pengukuran Aktifitas Air Oksidasi Lemak Daya Cerna Protein In-Vitro Cipeng H-4 Tripsin Perfilasa Memino Kualitas Protein In-Vitro Dan Analisis Statistik Yang Pertama Persiapan Sample Sample Ikan Kemakaran Ini Dapatkan Dari Laut Selatan Korea Dengan Panjang Rata-rata Sample Semitres Tempat Jeroman Sekitar 28 cm Rata-rata Rata 380 Gram Sample Kemudian Dibawa Ke laboratorium Untuk Dibugukan Pada Suhu Minus 13 Deraja Celcius Selanjutnya Sample Akan Dibagi Menjadi 5 Unit Dimana Satu Unit Tidak Diularan Menjadi Kontrol Sementara Masing Masing 4 Unit Akan Dibagi Lagi Menjadi 3 Subunit Dan Masing Subunit Tersebut Direnem Dalam Larutan NICL 2% 6% Dan 10% Selama Satu Jam Nah Masing Masing Unit Tadi Itu Mewakili Setiap Proses Pemasakan Jadi Unit Yang pertama Itu Mewakili Proses Pemanggangan Yang kedua Memakili Proses Pengukusan Yang ketiga Memakili Proses Penggorengan Dan yang keempat Memakili Proses Microwave Untuk Pemanggangan Ikan Dilakukan Selama 12 Menit Pada Suhu 290 Derajat Celcius Menggunakan Oven Untuk Pengukusan Dilakukan Selama 12 Menit Pada Suhu 200 Derajat Celcius Pada Oven Yang sama Hanya Berbeda Suhunya Saja Yang ketiga Ikan Dikoreng Dalam Wajan Besar Dengan Menggunakan Minyak Kedelai Pada Suhu 180 Derajat Celcius Selama 10 Menit Dan yang Terakhir Microwave Dilakukan Selama 6 Menit Dalam Oven Selanjutnya Penentuan Komposisi Proximat Nah Sample Ikan Yang dimasak Tanpa Kulit Dan Sample Ikan Tanpa Kulit Yang sudah Dimasak Dan Sample Ikan Mentah Akan Dihomogen Dengan Cara Diblender Kemudian Dilakukan Penentuan Kelembapan Dengan Cara Pengeringan Pada 105 D Celcius Hingga Bercapai Konstan Selanjutnya Kadar Lemak Pada Sample Akan Ditentukan Dengan Metode Soklet Sementara Untuk Kadar Protein Brass Sample Ditentukan Dengan Metode Mikro Keldal Dengan Faktor Konversi Lanjut Ada Dibloss Dan Water Holding Capacity Yang pertama Dibloss 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 Berdasarkan Perbedaan Masa Sample Ekan Mentah Sebelum Dan Sudah Dicarakan Di Ruang Dingin Pada Suhu 6 Celcius Selama 4 Jam Untuk Rumus Yang Digunakan Bisa Dilihat Pada Slide Tersebut Nah Perat Tetesan Dari Semua Sample Ditarikan Berkisar Antara 3,5 Hingga 3,9 Gram Per 100 Gram Sample Dengan Rata Rata 3,7 Gram Per 100 Gram Sample Nah Yang Kedua Adalah Water Holder Capacity Untuk Water Holder Capacity Sendiri Ditentukan Dengan Metode Press Yang Dimenggunakan 35 Sampai 50 Gram Per Sentimeter Kupik Kompresor Kemudian Ada Cooking Gloss Aktivitas Air Dan Aksidasi Lipid Untuk Cooking Gloss Sendiri Dihitung Menggunakan Rumus Tersebut Masa Sebelum Dimasak Dikurangi Masa Setelah Dimasak Dibagi Masa Sebelum Dimasak Dikali 100% Selanjutnya Aktivitas Air Untuk Pengukuran Aktivitas Air Ini Pada Semua Sampel Baik Yang Mentah Memasur Dimasak Dilakukan Dengan Menggunakan Peralatan Pengukur Aktivitas Air Yang Ketiga Adalah Oksidasi Lipid Dimana Kadar Reset Reaktif Asan Tio Barbiturat Atau TPARS Ditentukan Dengan Mengukur Absorbansinya Pada Panjang Gelombang 530 Nanometer Dan Konsentrasi TPARS Dalam Gram Per-gram Padatan Selanjutnya Ada DH Cerna Protein Invitro Dan Uji Penghabat Dipsin Untuk DH Cerna Protein Invitro Ditentukan Dengan Dua Metode Yang Pertama Menggunakan Empat Enzim Enzim Dipsin Grimotrypsin Beridase Dan Protease Dan Metode Tiga Enzim Enzim Dipsin Grimotrypsin Dipsin Dan Protease Dimana Nantinya Metode Tiga Enzim Ini Dapat Diketahui Korelasi Antara Kedua Tersebut Protein Reference Yang Digunakan Pada Percoparin Ad An 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 Menggunakan Rumus Tersebut Dimana X Adalah pH Pada Sample Saat 20 Menit Selanjutnya Uji Penghambat Dipsin Dimana Jumlah Ti Atau Penghambat Dipsin Dalam Sample Dinyatakan Sebagai Miligram Ti Kedelai Murni Per Gram Sample Dan Dihitung Menggunakan Persamaan Tersebut Dimana I Adalah Ti Kedelai Murni Dalam Satuan Miligram Lalu X Adalah pH Pada Inkubasi 10 Menit Dan Dimana Nantinya Koefisien Korelasi Antrapeh Dan Kandungan Ti Sebesar 0,9914 Berikutnya Profil Asam Amino Kualitas Protein In Vitro Analisis Statistik Untuk Profil Asam Amino Komposisi Asam Amino Ditentukan Dengan Penganalisis Asam Amino Dimana Sample Dihidrolisis Dengan Menggunakan Arutan HCl 6N Dalam Keadaan Vakum Pada suhu 110 Derajat Celcius Selama 25 Jam Untuk Asam Amino Sistein Ditentukan Dengan Menggunakan Salir Glutation Tereduksi Dan Untuk Asam Amino Triptophan Ditentukan Dengan Menggunakan Hidrolisis Basah Yaitu Larutan NaOH 5N Selanjutnya Kualitas Protein In Vitro Metode Tadi Yang sudah Disebutkan Di awal Yaitu CPR DCPR Dan Data Kualitas Protein In Vitro Terakhir Analisis Statistik Analisis Datanya Menggunakan Metode ANOVA Yaitu One Way Analysis AVA Variance Yang dilanjutkan Dengan Uji Jarak Bergandar 2K Nah Semua Data Nantinya Diyatakan Sebagai Min Kurang Plus Minus Standard Deviasi Lanjut Ke Pembahasan Yang ketiga Yang ini Hasil Pembahasan Terdiri Dari Komposisi Proximat Drip Loss Aktivitas Air Cooking Loss Oksidasi Lipid Menghambat Drip Drip Dicera In Vitro Profilasam Amino Dan Kualitas Protein In Vitro Yang pertama Komposisi Proximat Pada Bagian Kanan Dapat Dilihat Terdapat Tabel Hasil Komposisi Proximat Nah Berdasarkan Tabel Tersebut Dapat Dilihat Bahwa Pada Semua Sampel Ikan Yang Dimasak Terjadi Peturun Kadar Air Dimana Kehilangan Kelembapan Tertinggi Terjadi Pada Sampel Yang Dikoreng Dikuti Sampel Yang Dipanggang Dikukus Dan Terakhir Sampel Microwave Selain Itu Pemberian Kadar Garam Yang Tinggi Juga Dapat Mengagih Kebatkan Terjadinya Penurunan Kelembapan Yang Tinggi Untuk Kadar Protein Sendiri Pada Semua Sampel Terjadi Peningkatan Dengan Ortaan Yang Tertinggi Adalah Sampel Yang Dikoreng Dikuti Sampel Yang Dipanggang Dikukus Dan Terakhir Di Microwave Untuk Kadar Lemak Yang Dihitung Berdasarkan Berat Kering Semua Sampel Mengalami Penurunan Kecuali Sampel Yang Digoreng Terutama Sampel Panggang Yang Kadar Lemak Menurun Paling Tinggi Karena Tingginya Suhu Yang Digunakan Sampel Yang Digoreng Sendiri Mengalami Peningkatan Kadar Lemak Karena Terjadi Penyerapan Lemak Yarin Menabati Selama Proses Penggorengan Panas Dan Aliran Gas Menyebabkan Penurunan Kadar Air Pada Sampel Yang Dimasak Membuat Kadar Protein Meningkat Segini Dengan Penurunan Kadar Air Untuk Kadar Lemak Selanjutnya Drip Plus Dan Aktivitas Air Untuk Drip Plus Sendiri Rata-rata Drip Plus Pada Sampel Mentah Setelah Dicarakan Di Ruang Dingin Pada 6 Deraja Sersio Selama 4 Jam Sebesar 3,72% Atau 3,72 Gram Tetes Per 100 Gram Sampel Beku Hal Ini Menunjukkan Bahwa Hikan Dalam Kondisi Yang Sangat Baik Dimasak Dimana Drip Plus Yang Rendah Menunjukkan Bahwa Kedinaturasi Protein Belum Terjadi Terutama Protein Beku Selanjutnya Aktivitas Air Nah Berdasarkan Pada Table Di Samping Yang Table 2 Dapat Diketahui Bahwa Tidak Ada Perbedaan Yang Signifikan Antara Sampel Muntah Maupun Sampel Yang Dimasak Karena Memiliki Nyalak AW Yang Tinggi Mengandakan Sampel Kandungan Air Yang Tinggi Dan Mendukung Pertumbuhan Mikroorganisme Yang Banyak Serta Reaksi Kimia Lainnya Sehingga Sampel Harus Dihahatkan Untuk Mencegah Pengbusukan Berikutnya Adalah Cooking Loss Nah Pada Buking Loss Ini Terdapat Hasil Juga Yang Dapat Dihat Pada Tabel 2 Berikut Nah Pada Tabel 2 Sebut Cooking Loss Pada Berbagai Sampel Dimasak Terjadi Dimana Rutan Cooking Loss Yang Paling Sampel Yang Dipanggang Diikuti Oleh Sampel Yang Dikukus Lalu Sampel Digorang Dan Terakhir Sampel Yang Dimicrowave Nah Meskipun Begitu Tidak Ada Perbedaan Signifikan Antara Air Garam NICL Yang Konsentrasinya Berbeda Pada Setiap Kategori Sampel Penyusutan Ini Dapat Terjadi Karena Terjadi Denaturasi Dan Agregasi Protein Yang Menyebabkan Filamen Yang Menahan Air Dalam Otot Y. Miosin Dan Aktin Serta Kolagen Mengalami Penyusutan Sehingga Struktur Menjadi Lebih Padat Hal Ini Menyebabkan Terjadinya Hilangnya Kemampuan Menahan Air Sehingga Terjadi Air Yang Menghilang Dengan Mudah Disini Garam Juga Meningkatkan Denaturasi Dengan Mengurangi Kemampuan Penahan Air Cooking Loss Ini Menyebabkan Hilangnya Mater Secara Sengifikan Dan Diperkirakan Memiliki Hubungan Linear Dengan Waktu Memasak Dan Suhu Selanjutnya Oksidasi Lipid Pada Gambar Yang Ada Pada Sisi Bagian Kiri Dapat Dilihat Terjadi Peningkatan Asam Teobarbiturat Atau TPS Pada Sambelan Dimasak Dengan Urutan Dari Yang Tertinggi Adalah Sambelan Dikoreng Dikuti Sambel Dikukus Dipanggang Dan Microwave Sambel Dikukus Ini Memiliki Nilai Yang Paling Rendah Karena Oksigen Terlibat Dalam Proles Pemasakan Sedikit Dimana Seperti Yang Kita Ketahui Oksigen Ini Diputukan Oksidasi Lemak Selain Itu Penambahan NACL Dapat Menyebabkan Peningkatan Oksidasi Lemak Dalam Daging Sambel Karena Bertindak Sebagai Prooksidan Dimana Semakin Tinggi Konsentrasi NACL Nantinya Juga Menyebabkan Semakin Tinggi TPARS Yang Dihasilkan Prooksidan Ini Dapat Menyebabkan Peningkatan Oksidasi Lemak Dalam Daging Sambel Nah Dengan Adanya Asam Lemak Yang Teroksidasi Menyebabkan Ketersediaan Asam Amino Menghilang Karena Produk sekunder Oksidasi Lemak Yakni Malondialdehyde Terlipat Dalam Ikatan Silang Protein Nah Ikatan Silang Protein Ini Yang Menyebabkan Penurunan Ketersediaan Asam Amino Untuk Produk Utama Dari Oksidasi Lemak Yakni Hidroperoxida Yang Tidak Stabil Dan Dapat Membentuk Senyawa Yang Sudah Menguap Seperti Alde Dan Keton Dan Nantinya Juga Dapat Menyebabkan Sudah Tengik Selanjutnya Adalah Pengambat Dripzin Nah Disini Yang Termasuk Dalam Pengambat Dripzin Adalah Bahan Pengambat Protein Khas Dalam Sumber Mentah Dan Bahan Yang Tidak Dapat Dicerna Seperti TS Yang Diinduksi Oleh Interaksi Antara Protein Dengan Komponen Lain Seperti Produk Oksidasi Lipit Disini Terdapat Tabel 3 Yang Menunjukkan Nilai TI Semua Sample Dan Gambar 2 Yang Menunjukkan Grafik TI Pada Semua Sample Nah Nah Jika Dilihat Dilihat Dari Kedua Data Tersebut Dapat Dikit Tahui Bahwa Terjadi Penurunan Jumlah TI Pada Sample Yang Dimasak Dimana Penurunan Yang Terjadi Yang Paling Signifikan Terjadi Pada Sample Yang Dikoreng Diikuti Sample Dikukus Lalu Sample Dipanggang Dan Sample Yang Microwave Nah Sample Microwave Sendiri Memiliki Jumlah TI Yang Paling Tinggi Karena Adulasi Prosesnya Terlalu Singkat Untuk Menon Aktifkan TI Meskipun Menggunakan Panas Yang Seragam Nah Penurunan Jumlah TI Dapat Terjadi Karena Adanya Inaktivasi Indibitor Enzim Akibat Proses Pemanasan Serta Suhu Yang Sangat Tinggi Yang Memfasilitasi Dekomposisi Produk Yang Produk Teroksidasi Meskipun Oksidasi Lemak Pada Semua Sample Yang Dimasak Terjadi Peningkatan Selanjutnya Ada Dacerna Protein Indivitro Nah Disini Terdapat Gambar Tiga Yang Menunjukkan Hubungan Metode 3 Enzim Dan 4 Enzim Dimana Perbedaannya Terletak Pada Adalidaknya Enzim Pedidase Dan Memiliki Korelasi Yang Kuat Lalu Ada Gambar Empat Yang Menunjukkan Peningkatan Nilai Kecernaan Dari Semua Semina Diamati Sebenarnya Ada Tabel Tiga Yang Menunjukkan Hasil Empat Enzim Tapi Tabel Tersebut Sudah Dilampirkan Pada Selat Sebelumnya Nah Jika Dilihat Dari Tata Tersebut Dapat Diketahui Bahwa Perlukan Daya Cerang Protein Indivitro Yang Paling Tinggi Adalah Sample Yang Dipanggang Dikuti Sample Yang Dikukus Goreng Lalu Sample Yang Di Microwave Meskipun Sample Yang Diolah Dengan Air Garam NAC 6% Mencatat Nilai Tertinggi Perbedaan Yang Signifikan Diamati Antara Sample Yang Diolah Dengan Air Garam NAC L 2% Dan 10% Dengan Pengecualannya Sample Yang Dikoreng Peningkatan Daya Cerang Protein Sendiri Dipengaruhi Pemanasan Dimana Dengan Nantil Indivitro Enzim Dan Terjadinya Denaturasi Protein Akan Membuka Kesempatan Enzim Percernaan Untuk Bekerja Hal Ini Dapat Dilihat Pada Selanjutnya Ini Ada Tabel 4 Yang Berisikan Tentang Hasil Pengujian Sample Tentang Profil Asam Amino Baik Sample Yang Mentah Maupun Sample Yang Dikenai Berbagai Metode Pemasakan Berdasarkan Data Pada Tabel 4 Sebelumnya Dapat Diketahui Bahwa Kandungan Asam Amino Tertinggi Adalah Asam Glutamat Sementara Kandungan Asam Amino Terendah Adalah Tryptophan Methionone Dan Sistein Pada Semua Sample Baik Sample Yang Mentah Mereka Masak Selain Itu Data Tersebut Juga Dapat Diketahui Bahwa Terjadi Peningkatan Asam Amino Esensial Total Pada Sample Yang Dimasak Jika Dibandingkan Dengan Sample Mentah Peningkatan Juga Terjadi Pada Beberapa Asam Amino Seperti Asam Aspartate Valine Leucine Dan Istidin Sebenarnya Penurunan Terjadi Pada Beberapa Asam Amino Lainnya Yaitu Serin Proline Glisin Alanin Valin Alanin Lisin Dan Isolisin Nah Penurunan Tersebut Dapat Terjadi Karena Adanya Reaksi Mylar Yang Terjadi Pada Saat Pemasakan Yang Melipatkan Pemanasan Terutama Lisin Karena Memiliki Dua Kugus Asam Amino Bebas Pada Unit Karbon Yang Tersedia Untuk Beraksi Dengan Gelab Redusi Pada Asam Aminoserin Dan Trionin Sendiri Terdapat Perbedaan Kandungan Antara Sampel Mentat Dan Sampel Dimasa Yang Disebabkan Konversi Asam Amino Tersebut Menjadi Senyala Lain Sehingga Ikatan Disulfit Di Dalamnya Terputus Dan Membentuk Ion Sulfida Bebas Dan Belerang Suhu Serta Dengan Auxigen Dan Saccharida Pereduksi Selanjutnya Ada Kualitas Protein Invitro Dari Sample Ikan Yang Mentah Dan Yang Sudah Ngatang Nah Disini Terdapat Tabel 5 Yang Berusihkan Kualitas Protein Invitro Dari Sample Tersebut Nah Kualitas Protein Invitro Pada Sample Ikan Mentah Dan Matang Dibandingkan Dan Disanjingkan Sebagai CPER Dihitung Dari Kecernaan Protein Menggunakan Metode 4 Enzim Dan Profil Asam Amino Nilai CPER Untuk Sample Yang Dikukus Panggilan Goreng Lebih tinggi Daripada Sample Pasien Standar Sample Mentah Dan Sample Yang Di Microwave Serta Nilai CPER Dan DICPER Ini Tampaknya Berkolerasi Baik Untuk Sample Yang Dikukus Yang Dikoreng Dan Dipanggam Tetapi Tidak Untuk Sample Mentah Dan Sample Yang Di Microwave Hal ini Dapat Terjadi Karena Rendahnya Nilai Kecernaan Sample Mentah Dan Microwave Menunjukkan Bahwa DCPR Tidak Sucok Untuk Sample Dengan Nilai Kecernaan Di Bawah 85% Selanjutnya Kita Masuk Kesimpulan Yang Pertama Metode Memasak Yang Berbeda Menyebabkan Berubah Signifikan Dalam Komposisi Proxima Dan Kualitas Protein Dari Semasa Yang Dimasak Lalu Peningkatan Konsentrasi Garam Memfasilitasi Hilangnya Kelembapan Dan Denaturasi Protein Serta Bertimbak Sebagai Prooksidan Yang Menghasilkan Peningkatan Oksidasi Lemak Lalu Lama Cara Pemasakan Dan Suhu Yang Digunakan Berpengaruh Terhadap Kandungan TI Yang Ditunjukkan Dengan Begoknya Kader TI Pada Sambang Dipanggang Dikukus Dikoreng Keempat Pemanasan Dengan Nonaktifan Pemanasan Dapat Menyebabkan Nonaktifnya Invitor Enzim Dan Mendenaturasi Protein Yang Menyebabkan Paparan Protein Dalam Jumlah Yang Lebih Besar Enzim Proteolitik Yang Kelima Meskipul Sambel Yang Digoreng Menunjukkan Nilai Kecernaan Yang Tertinggi Sambel Yang Digoreng Ini Tidak Bermanfaat Karena Kandungan Lemak Yang Tinggi Yang Keenam Tingkat Oksidasi Lemak Yang Tinggi Juga Menunjukkan Adanya Senyawa Karsinokinik Yakni Tinggi Hal Ini Menunjukkan Bahwa Penyak Protein Mereka Yakni Sample Microwave Tidak Tersedia Untuk Pencernaan Oleh Enzim Proteolitik Yang Kedelapan Sample Daging Panggang Dan Kukus Menunjukkan Nilai Kecernaan Relatif Tinggi Dan Kandungan Lemak Lebih Rendah Oleh Karena Itu Metode Ini Mempertahankan Nilai Gizi Tertinggi Dan Dengan Demikan Direkomendasikan Untuk Pengolahan Ikan Kemak Karel Yang Terakhir Penghasinan Dengan Menggunakan NACL 6% Dianjurkan Karena Memberikan Nilai Kecerahan Tertinggi Dan Tingkat Oksidasi Lipid Yang Terendah Karena Jumlah Kelembapan Sangat Penting Untuk Reaksi Dalam Makanan Perawatan Air Garam 6% Yakin Lebih Optimal Sementara Perlakuan NACL 2% Menunjukkan Efek Pengenceran Dan Perlakuan 10% Dapat Menghebabkan Terjadinya Water Holding Capacity Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebih Mohon Maaf Berikut Juga Saya Lampirkan Referensinya Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Siang Atau Malam Untuk Bapak Dari Pertusan Pengatum Matabila Evalu Sisi Pengatum Pengolahan Serta Teman Teman Sekalian Di kesempatan Kali Ini Saya Berikan Jepang Pertanyaan Terkait Pertanyaan Sudah Diberikan Dua Orang Teman Saya Yang Nantinya Masing 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 Dua Pertanyaan Yang Pertama Keras Pemasakan Makanan Tidak Bisa Terlepas Dari Pendaman Garam Untuk Meningkatkan Flavor Dimilikinya Oleh Karena Itu Bagaimana Cara Dapat Mempertahankan Jumlah Protein Dalam Ikan Kap Makarel Yang Dimasak Tanpa Perlu Mengorbankan Flavor Pada Ikan Tersebut Untuk Yang Pertama Ini Berasakan Sudah Saya Pilih Direview Cara Untuk Mempertahankan Jumlah Protein Dalam Ikan Kema Kera Dimasak Tanpa Perlu Mengorbankan Flavor Pada Ikan Tersebut Adalah Yang Pertama Dengan Memilih Metode Masak Yang Suai Misal Pada Jurnal Yang Dikatakan Bahwa Metode Pemasakan Dipanggang Dikukus Direkomendasikan Untuk Pengolahan Ikan Kep Makarel Karena Dapat Mempertahankan Nilai Gizi Serta Memiliki Nilai Cerna Tinggi Dan Kandungan Lemai Rendah Lalu Yang Kedua Penggunaan Suhu Dan Lama Waktu Proses Pemasakan Dimana Kedua Aspek Berpengaruh Terhadap Jumlah Protein Dalam Ikan Dimana Semakin Tinggi Suhu Dan Lama Waktu Proses Pemasakan Maka Semakin Ikan Terdenaturasi Dan Terdegradasi Sehingga Jumlah Protein Akan Menurun Lalu Yang Ketiga Dengan Penambahan Garam Dengan Konsentrasi Tertentu Penambahan Garam Dengan Konsentrasi Tertentu Ini Dapat Menjadi Salah Alternatif Karena Dapat Meningkatkan Nilai Cerna Protein Sehingga Walaupun Jumlah Protein Turun Tapi Nilai Cernanya Meningkat Meskipun Garam Ini Juga Protein Tapi Nanti Disilain Dengan Adanya Garam Ini Karena Terjadi Penambahan Garam Akan Meningkatkan Osmosis Jadinya Nanti Bisa Jadi Salah Satu Asam Aminonya Juga Meningkat Begitu Lalu Pertanyaan Yang Kedua Bagaimana Cara Protein Dapat Protein Dapat Terdenaturasi Dengan Keadaan Berdeku Dari Menurut Saya Yang Saya Cari Ada Dua Sumber Menurut Akbar Pada 2013 Denaturasi Protein Dapat Terjadi Selama Peris Pembeguan Sebagai Akibat Meningkatnya Kepatan Ionik Pada Jaringan Intraselular Yang Dikuti Migrasi Air Ke Jaringan Extraselular Kalau Menurut Nur Dan Weni Pada 2019 Denaturasi Protein Pada Suhu Baku Dapat Terjadi Karena Kristal S Terbentuk Dapat Menghancurkan Membran Sel Serta Karena Terbentuk 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 Tersebut Menyebabkan Terjadinya Kehilangan Air Yang Mengakibatkan Terjadinya Peningkatan Koncentrasi Garam Dan Tekanan Osmotik Sehingga Mempercepat Jaringan Denaturasi Protein Berdasarkan Dua Sumber Sebut Menurut Saya Ada Suatu Apa Dapat Dita Kesimpulan Bahwa Proyes Pembeguan Ini Mengakibatkan Terjadinya Peningkatan Kekuatan Ionik Pada Jaringan Intracellular Sehingga Terjadi Peningkatan Tekanan Osmosis Yang Menyebabkan Air Keluar Menuju Jaringan Extracellular Nah Kadar Air Yang Kekuatan Dapat Menghancurkan Membran Sel Sehingga Terjadi Denaturasi Protein Seperti Itu Untuk Pertanyaannya Ketiga Mengapa Terjadi Peningkatan Asal Amino Esensial Total Pada Sembilan Dimasak Dari Jurnal Yacari Menurut Adinotor Dan Joy Sudah Tahun 2017 Peningkatan Asal Amino Total Eh Peningkatan Total Asal Amino Esensial Dapat Terjadi Karena Adanya Garam Yang Ditambahkan Serta Pengguna Suhu Yang Tinggi Yang Dapat Menyebabkan Tekanan Osmotik Yang Tinggi Sehingga Kadar Air Jadi Turun Yang Mengakibatkan Protein Lebih Terkonsentrasi Selanjutnya Pertanyaan Keempat Bagaimana Analisis Anda Terkait Proses Pengolahan Ikan Kemakarel Yang Makaralitas Dilakukan Di Indonesia Apabila Dihubung Dengan Isi Jurnal Tersebut Ikan Kemakaral Ini Di Indonesia Sering disebut Ikan Salam Ikan Salam Ini Sering Diolah Dengan Cara Digoreng Dipepes Dan Ditomis Kalau Pememesan Itu Pada Dasarnya Adalah Mengungkus Ikan Dengan Dau Pisang Lalu Dipakar Di Atas Api Jadi Seperti Pemanggangan Kurang Lebih Sementara Penemesan Ini Pada Dasarnya Adalah Memasak Ikan Dengan Cara Dikoreng Sebentar Lalu Direbus Bersama Minyak Dan Bumbunya Kalau Menurut Saya Dari Ketika Metode Pemanggangan Dikorengan Tersebut Pemepesan Lebih Baik Daripada Penumisan Dapang Gorengan Sebab Metode Ini Tidak Menggunakan Minyak Dan Hampir Sama Dengan Metode Pemanggangan Seperti Yang Sebelumnya Sehingga Kandungan Lemak Yang Ada Di Produk Olahan Ini Tidak Sebanyak Jika Menggunakan Metode Pemanggangan Melipatkan Minyak Serta Tentunya Karena Hampir Sama Dengan Metode Pemanggangan Otomatis Nilai Kecerahan Juga Hampir Sama Yang Relatif Tinggi Hal Ini Diasarkan Pada Channel Yang Oke Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebih Mohon Maaf Berikut Juga Saya Lampirkan Beberapa Referensi Yang Saya Gunakan Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh